Assalamualaikum kabar baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat podcast Sulsar 1 Senang sekali rasanya Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial Anggota DPRD Makassar 2 priode Kakak Mario David Assalamualaikum kabar baik Kakak Asrul Alhamdulillah Sehat ya kakak Walaupun capek kan Terus aktivitas di tengah Di awal tahun seperti ini Aktivitas banyak di DPR dan Konstituen Kakak Asrul Kita bagaimana kabar kak? Alhamdulillah sehat kak Ceria sekali hari ini kak Ya begitulah Kalau kita lagi bahagia kan Seluruh urusan beres Di DPRnya bagus Di partai juga oke Jadi kita bahagia Seperti itu Aktivitas tak kak? Akhir-akhir ini Ini di awal tahun karena Setelah kita menyelesaikan Pemilihan Langsung Pilek kemarin dan Pilepres Alhamdulillah Nasda menjadi pemenang Tetap menjadi pemenang di Kata Makassar Saya selaku Ketua Bapilu Pemilu Ketua Bapilu Ketua Bapilu Dijawab oleh masyarakat dengan cinta Alhamdulillah Nasda menang lagi Nasda menang besar Jadi 6 Jadi 8 sekarang Tetap Ketua DPR Meledak begitu kak? Meledak suara Belum lagi untuk provinsi dan DPR ini Meledak Itu karena cintanya masyarakat Luar biasa kak? Dan kerja-kerja di DPR Kami selaku legislator tentunya Membuat masyarakat itu juga Yakin dan percaya Mereka tahu Bahwa kinerja anggota-anggota DPR Vaksinas Demususnya Itu di Kota Makassar Kinerjanya sangat baik Oleh karenanya Rata-rata Incomement Semuanya Opok Sebuah kesyukuran Sebuah kesyukuran Berarti kinerja mereka baik Dan diapresiasi oleh masyarakat Dan dipilih kembali Kalau aktivitas kedewanan sendiri Kalau kedewanan Kita sudah mulai Di awal tahun ini Kemarin Monitoring dan evaluasi Terkait Anggaran Pendapatan dan belanja Di DPRD Kota Makassar Anggaran kita kurang lebih 5,5 triliun Dengan target PAD Kita kurang lebih 1, Ya Targetnya 6 8 1,8 triliun Insya Allah mudah-mudahan Di 2024 ini Di penghujung Pengabdian kami Di periode kedua ini Karena kami ini Anggota DPR 2019-2024 Semoga bisa tercapai Dan kami selaku Partai pengusung Terhadap pasangan Wali Kota Adama Pak Dhani Pomanto Dan Ibu Fatma Dengan 24 program kerja 3 misi 3 visi 1 visi Dan 3 misi Itu boleh Tercapai Insya Allah ya Tidak ada yang sempurna Tapi sudah mencapai Di angka 80% 85% Artinya cukup bagus Bagus bosku Wah Seperti itu Baik Dan Juga Kemarin Selain rapat Monitoring Evaluasi Terhadap Seluruh program 24 Yang dijatawantahkan Pada 51 SKPD Kita kontrol Kemarin semuanya Di kecamatan Anggaran kecamatan Sudah kita kasih Ini di komisi A Mereka sudah Jalankan yang mana saja Komisi B Komisi C dan Komisi D Mereka mengevaluasi Seluruh kinerja Mitranya Untuk triwulan pertama Dan Berapa serapannya Memang harus diakui Kalau di awal tahun Biasanya Kinerja kita itu Masih di angka 10 hingga 15% Yang terbelanja Masih awal Terbelanjakan itu Karena DIPA juga Kemarin kita Awal bulan 2 Baru dapat Dan kemudian Ada momen politik Ada momen politik Capek semua Itu Tapi sebenarnya Tidak terpengaruh Harusnya SKPD Tetap harus membelanjakan Segera Kenapa penting Kakak Serul Karena Uang 5,5 triliun Itu sudah dibedah Dalam 4 triwulan Triwulan ini Harus selesai Sebenarnya 25% Triwulan kedua Harus selesai 50% Wujud 5% Dan triwulan keempat Nanti 100% Itu penting Karena kenapa Ketika 5,5 triliun ini Yang kita sudah bedah Untuk 4 triwulan Masing-masing terserap 25-20% Insya Allah pertumbuhan ekonomi Akan di Terjaga di tengah masyarakat Karena Injeksi dari Uang belanja pemerintah Itu menginjek Kepada masyarakat Supaya Para kontraktor Para toko Kita sudah mulai belanja Ini Sudah mulai belanja Di tengah masyarakat Ekonomi bergerak Ada harus ada Stimulasi APBD Karena kan Memang kita masih Government sector Kota Makassar Walaupun Sekarang sudah mulai Berimbang itu Government sector kita 60% 40% itu Sektor private Swasta pun bergerak Karena kita kota niaga Uang juga sudah mulai berputar Di awal-awal-awal tahun Oke baik Cukup disitu kak Ini yang Ada Cukup banyak Yang mau tau ini Seperti apa Kakak Mario ini Sebelum terjun ke politik kak Bisa diceritakan Aktifitasnya Sebelum masuk ke Partai Nasdem Lalu menjadi Calon legislatif Dua periode Panjang dong Tapi kita singkat saja Kuliah memang Saya sudah mengambil Ilmu sosial Politik Oh dimana kak Jurusan komunikasi Unhas Unhas Spesifiknya juga Komunikasi Politik Oke Ya kita nak politik Aktifis tongkit juga Karena pas 97 itu saya masuk Pas kita gondolok-gondoloknya Lagi panas-panasnya kak Kemudian lagi Gerakan reformasi Jadi waktu mahasiswa Kita masih gondolok Di patolotolo maki Oleh senior Di depanku Kita duluan di depannya Teng Di depannya ki polisi Waktu dia mau 97 Nah Alhamdulillah Setelah itu Kuliah kurang lebih Lima Tujuh tahun Lama tuh gak saya ini Luar biasa Karena saya tidak Artifis sejati Alhamdulillah lah Karena kan harus Karena pada prinsip saya Saya tidak mau keluar kuliah Itu bawa-bawa Ya minta maaf ya Bawa-bawa maaf pergi Mendaftar kiri kanan Di pusat-pusat Tidak lama Saya tidak mau Prinsip saya Saya keluar Saya harus matang Jadi Tapi Saya sudah Nol kredit Bos Di tahun Ketiga setengah Jadi Satu setengah tahun itu Memang saya beraktifitas Di kampus Membuat event organizer Membuat perusahaan publik Konsultan Dari situlah Saya belajar Untuk Bagaimana mendampingi Beberapa kepala daerah Di kota Makassar Membangun Bagaimana mereka Membangun komunikasi Dengan Rakyatnya Jadi komunikasi Politik itu Sangat penting Walaupun Pemerintah Begitu banyak kerjanya Tapi tidak dikomunikasikan Kepada rakyatnya Masyarakatnya Rakyatnya tidak tahu Pemerintah saya ini Sudah bikin apa sih Nah setelah kuliah Kak Alhamdulillah Ketemu dengan beberapa Tokoh Untuk mendampingi Kepala daerah itu Siapa tokohnya Yang ditemui Pertama Pak Samsul Alamalan Rangang Di Almarhum Beliau Beliau adalah Ayah anda juga Saya yang belajar Saya membeli kesempatan Pertama belajar Di Selayar Waktu itu Jadi PJ Bupati Setelah itu Saya Mitra Berpartner dengan Beberapa media Masa Apa Bukannya melamar Sebenarnya Tapi dipanggil oleh Beberapa media Untuk menjadi Marketing manager mereka Kemudian PR mereka Setelah itu Ketemu Pak Ilham Arief Sirajundi Pak Iyas Ex-Walikota Ex-Walikota Kita Disitu Racing star Disitu Beliau 10 tahun Sama beliau Setelah Mantap di Pemerintahan Mendampingi beliau Kemudian Kemudian Ya Dia Masuk Jadi Anu Anggota DPR Asli Enggak Mau aja Pak Politik kotor Tidak Coba kok Masuk baik-baik Alhamdulillah Dia dorong saya Dan saya Tembus Dengan Suara yang Bagus juga Tidak pakai-pakai uang Tidak pilih Tidak Tahun 2014 2014 Kampanyenya Akhir 2013 Menangnya Di 2011 Dilantik Dan setelah itu Karirnya Alhamdulillah Allah SWT Tuhan yang mahasiswa Memberikan Hikmat Kebijaksanaan Selalu Kepintaran Kecendasan Kesehatan Untuk yang bisa Mengabdi kepada Seluruh rakyat Di kota Makassar Terus Yang ajak gabung Nasdem itu siapa Nasdem itu sendiri Kan saya juga Sebenarnya Pendiri Tonga Dikalatur Tonga Dulu Waktu mulai dari Ormas Jadi waktu Pak Ilham Saya mendampingi beliau Beliau di Apa namanya Di Golkar Setelah Golkar Mekar Berdiri Ormas Ormas menjadi Partai Nasdem Oh Disitu Tonga Mulai terlibat Kepartaian Tapi sungguhnya Belum mau masuk dulu Sempat Tong juga kan Terlibat dulu Juga di Golkar Di Demokrat Tapi kan kemudian Belum Belum mau masuk Itu tadi Di akhir penghujung Pak Oli Kota Pak Ilham bilang Sepertinya kau ini Bagus untuk mengurus umat Uruslah umat dan rakyat Akhirnya itu yang mendorong saya Tidak boleh bergagak-gagahan Dengan Kalau kita pengusaha Banyak wang Tidak pusing Tapi Saya doa puasa Dan dicerahkan Alhamdulillah Saya sudah tahu Passion saya itu Lebih bagus Kalau saya jadi pengusaha kan Sedikit jauhan Bisa saya bantu Dengan Uang yang saya miliki Tapi kalau saya masuk Di pemerintahan Bikinkah kebijakan Ada deh Kebijakan bisa Berlaku untuk 1,56 juta penduduk Di Kota Makassar Ya kan Bagaimana setiap tahun Saya menyiap Membahas dan menyiapkan Anggaran 1,125 miliar Untuk BPJSK Biasiswa buat anak-anak kita Banyak program yang bisa Menyentuh masyarakat Menyentuh masyarakat Karena itulah yang menjadi juga Tugas penting Pemerintah daerah Yang memberikan keunangannya Dalam otonomi daerah kan Ada 7 Urusan wajib Plus Lagi urusan Wajib non pelayanan dasar Tadi pelayanan dasar Itu kesehatan Pendidikan Sosial Ketetiban Tambah lagi Apa namanya Non pelayanan dasar Pilihan Sudahlah Kita bikin kebijakannya Dan Alhamdulillah 10 tahun perkembangan Kota Makassar Kita luar biasa Selain penduduknya Tingkat perekonomian Kesejahteraan Cuman memang Mesti banyak PR lah Mesti banyak PR Harus kita selesai Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!